Tangan geledek jelit 5. Karena dulu suhu sekalian berlari cepat ke tempat orang-orang bertempur, Teocu tertinggal di belakang. Selagi Teocu kebingungan mencari jalan yang amat sukar itu, tiba-tiba muncul seorang hwasyo besar yang aneh, jubahnya merah-merah dan ia memegang sebuah tongkat panjang. Tiba-tiba saja munculnya entah dari mana, dan hwasyo galak itu begitu bertemu dengan Teocu, lalu mendorong Teocu masuk ke dalam jurang di pinggir lorong kecil itu, Pak Kek Seng Kui saling pandang dan tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Tiang Bu tentulah Tai Gu Chin Jin, pendeta lama dari Tibet yang lihai itu. Mereka juga percaya atas keterangan Tiang Bu karena dengan menyebut pendeta lama itu kiranya bocah ini tidak bohong. Kenapa dia mendorongmu masuk jurang? Tanya Liok Temo Kuang Bu, maku burungnya memandang penuh selidik. Mana Teocu bisa tahu? Dia seperti orang gila sedang marah-marah, begitu bertemu di jalan kecil itu, ia berkata, Minggir, setan cilik dan Teocu didorongnya sampai terjungkal ke dalam jurang. Lalu apa yang terjadi? Tanya Cik Kui tertarik. Teocu tidak ingat apa-apa lagi, ketika Teocu sadar ternyata Teocu telah dipondong oleh seorang pengemis tua yang kakinya pincang. Kemudian menurut jembel itu, Teocu terjatuh di dalam jurang dan tingsan. Pengemis itulah yang menolong Teocu dari bahaya maut. Kemudian pengemis itu membawa Teocu merantau sampai ke kota raja. Tadinya Teocu hendak menolak ajakannya merantau dan mengemis, akan tetapi Teocu tidak berdaya karena Teocu masih lemah dan tidak bisa berjalan akibat jatuh itu. Terpaksa Teocu ikut dengan pengemis tua itu dan sampai akhirnya bertemu dengan suhu bertiga di kota raja, mengapa kau berada di sana dengan pangeran Wanyin Cilun sekeluarganya, dan apa yang dikatakan oleh pangeran itu padamu setibanya di kota raja? Kakek jembel itu terserang penyakit aneh dan meninggal dunia di pinggir jalan. Teocu yang tinggal seorang diri menjadi kebingungan. Lalu muncul kereta pangeran itu dan pangeran itu sendiri berjanji hendak mengurus jenazah kakek jembel. Dia tidak berkata apa-apa, hanya bertanya apa yang terjadi di situ. Tiang Bu yang melihat peristiwa di kota raja, maklum bahwa tiga orang kakek ini tidak suka kepada pangeran Wanyin Cilun maka ia pun tidak mau memuji-mujinya walaupun di dalam hatinya Tiang Bu amat kagum dan berterima kasih kepada keluarga pangeran Wanyin Cilun itu. Selama kau ikut jembel busuk itu, apakah kau tidak belajar silat jembel tua begitu mana mengerti silat? Teocu hanya belajar mengemis dan sedikit membaca menulis, bocah ini memang cerdik. Ia tahu bahwa Bu Hokelokai bukanlah orang tidak ternama. Kalau kelak tiga orang gurunya ini tahu bahwa kakek jembel itu Bu Hokelokal adanya, tentu mereka akan menaruh curiga apabila ia bilang tidak belajar apa-apa. Bu Hokelokai adalah seorang bun bucoan jai, maka orang seperti itu kalau tidak mengajar ilmu silat, tentu mengajar ilmu surat. Dan ia mengaku belajar ilmu surat ini agar jangan membangkitkan amarah tiga orang kakek yang galak-galak itu. Bocah bodoh. Lain kali biar dipukul sampai mampus jangan kau mau secara sembarangan saja dibawa pergi orang. Kang, kau sudah belajar dari kami, mengapa kau tidak mau membunuh mati saja jembel tua itu lalu pergi mencari kami kata Sin Sai Kong. Ang Long, tangan dan kaki Teocu sakit-sakit semua, salah urat ketika Teocu terjatuh, juga kepala amat pening. Bagaimana Teocu bisa renulawannya? Apalagi ketika Teocu siluman, Teocu telah dipondongnya. Jembel tua itu ternyata hatinya baik sekali maka Teocu tidak tega untuk membunuhnya. Pula, Teocu tidak tahu kemana harus mencari sembi suhu, maka Teocu mau saja ikut dengan dia sambil mencari suhu dalam perantauan. Sudahlah, lain kali kalau kau lari dari kami dan ikut orang lain, akan kami bunuh. Kau menyianyikan waktu. Apakah kau masih ingat semua pelajaran yang kau terima dari kami Tiang Bu terkejut? Selama ini ia hanya menghafal kitab dan melatih ilmu silat Sam Hoan Sem Bu. Ia tidak pernah melatih dasar-dasar ilmu silat yang ia dulu terima dari Pak Kek Sem Kui. Cepat otak dan ingatannya bekerja, diperasnya untuk mengingat-ingat, lalu berkata. Teocu masih ingat, suhu hanya selama ini tidak ada yang memberi petunjuk, tentu saja Teocu tidak mendapat kemajuan. Haya kau perlihatkan padaku, kata Cik Kui. Malu aku kalau orang lain melihat muridku tidak becus apa-apa diang-diam Tiang Bu gembira karena dari kata-katanya ini, dia meloong Cik Kui sudah memaafkannya. Dengan mukari yang bocah ini lalu bersilat seperti yang dulu pernah ia latih ketika masih ikut dengan tiga kakek ini. Wah, wah, celaka. Buruk sekali seru sin saikong ang loong. Hah, memalukan punya murid semacam ini Giam loong Cik Kui melangkah maju dan berkata dengan suara sungguh-sungguh kepada Telang Bu. Tiang Bu, ingatlah bahwa kau adalah murid Pak Kek Sem Kui dan bahwa kau sekarang sudah besar. Sungguh memalukan hati kami kalau ilmu silatmu seburuk itu. Hayo kau perhatikan baik-baik dan mulai latihan. Ikuti gerakan-gerakan ku ini dan jangan salah, setelah berkata demikian, Giam loong Cik Kui lalu bersilat tangan kosong, sepuluh jari tangannya dengan kuku panjang-panjang itu berbentuk cakar harimau dan ia bersilat secara menyeramkan sekali. Dulu pernah Tiang Bu menerima pelajaran ini akan tetapi belum berlatih, maka ia tahu bahwa ia harus belajar ilmu silat yang oleh gurunya disebut ilmu silat huhou tong te-te, harimau terbang menggetarkan bunyi. Ia memperhatikan gerakan-gerakan suhunya secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian, kemudian ia mulai meniru gerakan-gerakan suhunya itu. Tiang Bu bersilat penuh semangat meniru gerakan Giam loong Cik Kui. Ang Bo dan Ang Loong menonton dan kadang-kadang mereka memberi petunjuk kalau gerakan bocah itu ada yang keliru. Sampai tiga jam lebih Cik Kui memberi pelajaran kepada muridnya tanpa mengenal lelah sampai akhirnya Tiang Bu dapat menguasai gerakan-gerakan yang sukar dan hati si jangkung gundul ini puas. Mulai besok kau harus latlan memukul pasir dan batu agar kedua tanganmu dapat cepat menjadi tok ciang, tangan beracun, seperti kami, kata Glaro Loong dengan puas sambil menghapus peluh yang memenuhi kepala gundulnya. Tiang Bu mengucapkan terima kasih sungguhpun di dalam hati ia tidak suka akan ilmu-ilmu silat yang aneh dan menyeramkan ini. Ia lebih suka mempelajari Sam Hoan Sambu atau Pet Haung Haung I dari kitab yang isinya sudah ia hafalkan itu. Akan tetapi ia tidak dapat memilih dan terpaksa harus menerima pelajaran yang diberikan oleh tiga orang kakek dari utara ini. Tiang Bu yang sudah tahu betul akan watak aneh dari pakek Sam Kui, sama sekali tidak berani mencoba melatih Sam Hoan Sambu atau Pet Haung Haung I di hadapan mereka. Hanya sewaktu ia berada seorang diri saja, sambil mengingat-ingat tangannya bergerak-gerak melakukan gerakan-gerakan Pet Haung Haung I yang sudah ia hafal di luar kepala. Dari kota Raja Paket Sam Kui mengajak Tiang Bu melakukan perjalanan yang jauh dan lama sekali. Ia tidak tahu bahwa ia diajak oleh tiga orang kakek itu ke Mongol, di pusat bangsa Mongol yang mulai berkembang, ke tempat di mana Raja Besar Temucin sedang menghimpun kekuatan untuk melakukan penyerbuan besar-besaran sesuai dengan cita-citanya, yaitu menguasai dunia dan memperlihatkan kekuatan bangsa Mongolia setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan dan makin lama makin jarang bertemu dengan kota, bahkan mulai mendaki gunung dan menyeberang laut pasir yang luas dan ganas, Tiang Bu baru berani bertanya kepada guru-gurunya. Suhu, mengapa makin lama makin sunyi, dan makin jarang kita bertemu manusia? Kita sedang menuju ke manakah dia meloong Cikui tertawa bergelap kita menuju pulang-pulang ke rumah Sam WL Suhu Tanya Tiang Bu, yang cerdik. Betul, kau akan ikut dengan kami ke sebuah negara yang besar, sebuah negara yang sebentar lagi akan menjagoi di dunia ini. Kau akan belajar ilmu kepada kami dan kelakau pun akan membantu negara itu menjadi suatu negara yang jaya dan kuat, ditakuti oleh semua negara lain, Suhu, melihat munculnya matahari dari sebelah kanan kita, Te'cu tahu bahwa kita sedang menuju ke utara. Akan tetapi, Te'cu belum pernah mendengar dari negara manakah asal Sam WI, dan negara besar itu negara apakah ketiga orang kakek itu tertawa bergelap. Bocah bodoh, masa kau tidak mendengar tentang Mongol yang jaya dan kuat, dan tentang raja besar kami yang tiada taranya. Raja Temu Chin tentu saja Tiang Bu tidak pernah mendengar nama negara atau raja itu, bahkan ia tidak tahu yang bagaimana kah bangsa Mongol itu. Melihat wajah ketiga orang Suhunya, bangsa Mongol tentu jelek. Jadi di negara Mongol itu kita akan menjumpai bangsa Mongol semua, seperti Sam WI Suhu tanyanya dengan hati kecewa akan tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Tentu saja di negara Mongol kau akan bertemu dengan bangsa Mongol, jawab Ang Lawu, gemas melihat kebodohan muridnya. Mendengar suara Ang Lawu dan tahu bahwa guru ketiga ini gemas, Tiang Bu berkata sambil tertawa, bukan demikian maksud Te'cu. Tentu saja betul seperti kata Sam WI Suhu bahwa di negara Mongol tentu kita akan bertemu dengan bangsa Mongol. Maksud Te'cu, apakah di sana tidak terdapat bangsa lain dan apakah di sana tidak ada pula bangsa Han kau tidak tahu, bangsa kami sudah menjadi bangsa besar. Hanya ada beberapa suku bangsa saja yang belum menaluk dan menyatukan diri di daerah utara, akan tetapi sebagian besar sudah bersatu di bawah pimpinan Khan kami yang besar dan semua suku bangsa itu kini menjadi bangsa Mongol. Tentu saja masih ada bangsa-bangsa lain seperti orang-orang Tibet dan suku-suku bangsa di pedalaman yang berada di Mongol. Mereka ini termasuk orang-orang yang membantu perjuangan kami. Bahkan yang menjadi kepala dari semua orang gagah pembantu kaisar kami adalah seorang Han yang berilmu tinggi. Dia itu bernama Liu Kong Ji dan berjuluk Tiante Bu Tek Tai Hiap, pendekar besar tiada bandingan di kolong langit. Kepandainya hebat dan dia menjadi tangan kanan raja besar kami, agak terhibur hati Tiang Bu mendengar bahwa di utara sana terdapat bangsa Han dan yang lain-lain, karena ia dapat membayangkan bahwa ia akan merasa tidak kerasan kalau harus tinggal di sebuah negara yang orang-orangnya macam Paket Sam Kui ini buruknya. Akan tetapi segera kekhawatirannya ini lenyap. Setelah ia bertemu dengan beberapa kelompok suku bangsa di antara pegunungan dan padang pasir, ia melihat suku bangsa yang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang sempurna baik bentuk muka maupun bentuk badannya. Ada kelompok terdiri dari orang-orang berkulit agak coklat kemerahan, akan tetapi wanita-wanitanya manis-manis dan yang laki-laki gagah tinggi besar tubuh mereka kokoh kekar. Ada kelompok yang orang-orangnya mempunyai kulit putih kuning seperti orang-orang hon biasa, bahkan wanita-wanitanya memiliki kecantikan yang menyembiri dan para prianya juga tampan-tampan, dengan tulang pipi menonjol, hidung mancung dan nagu meruncing kadang-kadang ada belahan di tengahnya. Ada pula kelompok yang prianya memelihara kumis panjang semua baik yang tua maupun yang baru remaja hingga kelihatan lucu sekali. Bahasa mereka juga bermacam-macam, akan tetapi pada umumnya para wanitanya tidak berwatak malu-malu seperti wanita hon, pandang matu dan senyum pada wajah yang manis-manis itu terbuka dan ramah. Yang menyenangkan hati Tiang Bu, setiap kelompok yang bertemu dengan tiga orang gurunya, bersikap menghormat. Di mana-mana Pak Kek Sen Kui disambut seperti rakyat menyambut pembesar tinggi, dijamu dengan hidangan-hidangan pilihan dan diadakan pesta-pesta tarian untuk menyenangkan hati Pak Kek Sen Kui. Ketika para kelompok suku bangsa taklukan itu mendengar bahwa Tiang Bu menjadi murid Pak Kek Sen Kui, mereka juga menghormati anak ini sehingga Tiang Bu yang dipuja-puja merasa sungkan dan malu, akan tetapi perutnya lalu kenyang. Akhirnya mereka tiba di kaki gunung Kangai, di mana pada waktu itu Raja Besar Temucin dan bala tentaranya tinggal. Markas besar ini dikelilingi padar tembok dan dijaga amat kuat. Di sekeliling markas ini terdapat dusun-dusun yang ramai. Markas besar itu sendiri merupakan sebuah kota tentara yang megah dan di dalamnya dilengkapi dengan tempat-tempat hiburan bagi anggota pasukan yang bebas tugas dan beristirahat. Di mana-mana nampak kelompok pasukan yang amat berdisiplin dan bersikap gagah perkasa sehingga dianggiam Tiang Bu merasa gentar juga. Pak Kek Sen Kui di tempat ini pun selalu disambut dengan hormat oleh para penjaga. Tiga orang kakek itu membawa Tiang Bu masuk ke dalam markas dan langsung menuju ke sebuah bangunan besar di mana berkumpul banyak orang yang aneh-aneh sikapnya. Tiang Bu melihat orang-orang yang berpakaian seperti Hwesio, ada yang seperti pendekta Tosu, ada pula yang compang-camping pakaiannya seperti pengemis. Bahkan banyak pula terdapat wanita-wanita tua yang sikapnya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kenggau yang berilmu tinggi. Serdadu-serdadu mongol dengan sikap menghormat sekali melayani orang-orang ini makan minum. Ketika Pak Kek Sen Kui tiba di tempat itu, mereka semua menyambut dan menyalam dengan gembira. Ketika Pak Kek Sen Kui yang bercakap-cakap dengan mereka dengan sikap seperti sahabat-sahabat lama memberi tahu atau memperkenalkan Tiang Bu sebagai muridnya, orang-orang itu segera merubung Tiang Bu dan dari sana sini terdengar pujian-pujian. Sayangnya Tiang Bu tidak mengerti bahasa mereka karena mereka bicara dalam bahasa mongol. Akan tetapi banyak di antara mereka yang pandai bicara dalam bahasa honden segera bocah ini dihujani pertanyaan tentang nama dan sebagainya. Tiang Bu, mereka semua ini adalah sahabat-sahabat baik kami yang membantu pergerakan bangsa mongol yang besar. Mereka ini adalah orang-orang berilmu yang datang dari segala pelosok, kepala-kepala suku bangsa yang menyatukan diri dengan pasukan kami. Kalau kau dapat menyenangkan hati mereka dan dapat memetik pelajaran-pelajaran dari mereka, kau akan beruntung sekali. Sekarang kau tinggal dulu di sini, kami hendak menghadap Raja, kata Cikui kepada muridnya. Tiang Bu mengangguk dan menelan ludah. Ia merasa gelisah juga ditinggalkan seorang diri di antara orang-orang asing yang rata-rata aneh dan menyeramkan itu. Jumlah mereka kurang lebih 20 orang dan ruangan yang amat luas itu masih terus kedatangan orang baru. Juga ada yang meninggalkan ruangan itu. Agaknya tempat ini menjadi tempat istirahat bagi mereka, beristirahat sambil bercakap-cakap dengan kawan yang dijumpainya dan minum-minum arak. Benar-benar mereka kelihatan hidup senang. Dari percakapan beberapa orang di antara mereka yang dilakukan dalam bahasa Han, Tiang Bu mendapat kenyataan bahwa mereka ini adalah orang-orang gagah yang membantu Raja Temul Chin. Mereka ini bercerita betapa mereka sudah berhasil memimpin pasukan menaklukan suku bangsa ini atau itu sehingga kedudukan bangsa Mongol bertambah lagi. Tiang Bu masih terlalu kecil untuk mengerti tentang politik dan tentang keadaan pemerintahan di masa itu. Akan tetapi karena sudah banyak mendengar dari Pak Kek Sam Kui, ia dapat menduga bahwa mereka ini tentulah orang-orang berilmu yang datang ke tempat itu untuk membantu Temul Chin karena berbagai alasan. Ada yang memang ditaklukan, ada yang memang suka membantu secara sukarela, ada pula yang karena mengharapkan hadiah yang secara rayon dikeluarkan oleh Temul Chin. Melihat kalau mereka menyambut Pak Kek Sam Kui seperti sahabat yang setingkat, diam-diam Tiang Bu kagum sekali. Kepandaian mereka tentu tinggi seperti kepandaian Pak Kek Sam Kui maka mereka berani bersikap seperti itu. Dan dugaan ini memang betul. Pergerakan bangsa Mongol yang dipimpin Temul Chin dapat berkembang dengan cepat dan berhasil, bukan saja karena pandainya Temul Chin memimpin bala tentaranya yang berdisiplin dan gagah, akan tetapi juga terutama sekali karena di belakang raja ini terdapat banyak sekali orang pandai yang membantunya. Pak Kek Sam Kui memasuki bangunan terbesar yang berada di dalam lingkungan benteng itu. Bangunan ini selain besar juga terjaga kuat sekali. Di sebelah dalamnya indah dan megah. Inilah tempat tinggal raja besar Temul Chin. Raja yang berhasil memimpin bangsa yang tadinya awut-awutan dan terpisah-pisah menjadi satu bangsa kesatuan yang amat hebat. Pak Kek Sam Kui diterima oleh lapisan penjaga yang tujuh lapis banyaknya dan diantar dari penjaga pertama ke pos penjaga kedua dan selanjutnya sampai ia tiba di pos penjagaan terakhir. Semua penjaga mengenal mereka maka mereka dapat langsung ke dalam tanpa banyak halangan. Dari para penjaga Pak Kek Sam Kui mendapat tahu bahwa raja sedang berundur dengan dua orang panglima besarnya. Kebetulan sekali bahwa kami menghadap, kata Giam Loong Chi Kui. Setelah seorang penjaga melapor dan mendapat perkenan dari raja, tiga orang kakek aneh itu lalu diperkenankan masuk. Ruangan sidang yang mereka masuki besar dan berlantai mengkilap. Di sudut-sudut delapan penjuru terlihat pengawal-pengawal berdiri tegak dengan tombak dan pedang di tangan. Mereka itu tidak bergerak seperti patung, pandang matlah, tak pernah terlepas dari raja mereka dan sekelilingnya. Pak Kek Sam Kui suhu datang. Selamat datang, silakan duduk dan mari minum dulu. Lalu menghilangkan dahaga sambutan meriah ini adalah kebiasaan dari raja Temu Chin setiap kali ia menyambut panglima-panglima atau utusan-utusannya dari sebuah tugas yang berat. Dan dengan ramahnya, tangan raja besar ini sendiri yang menuangkan arak wangi ke dalam cawan untuk tiga orang kakek itu. Pak Kek Sam Kui yang tadinya berlutut memberi hormat, lalu bangkit membungkuk-bungkuk, menghampiri meja besar, memberi hormat lagi sebelum menerima cawan arak dan mengaturkan terima kasihnya. Kemudian mereka dipersilakan duduk di bangku agak bawah. Temu Chin adalah seorang raja muda berusia 35 atau 40 tahun. Tubuhnya tegap dengan dada bidang, mukanya berbentuk segi empat dengan daun telinga lebar panjang, alisnya kecil cocok dengan matanya yang kecil sipit. Kumisnya dipelihara pendek dan di bawah bibir bawah juga terdapat rambut pendek, akan tetapi jenggotnya di bawah dagu dibiarkan panjang. Sinar matanya yang kelihatan ramah dan lembut itu membayangkan kekerasan hati yang tiada bandingannya, hati membaja yang tak dapat dilipat. Inilah raja muda temucin calon raja besar di Mongol, pendiri bangsa Mongol yang kuat sekali. Nama besarnya kelak sebagai raja jenis Khan akan terkenal di seluruh jagad. Di dekat kaisar ini duduk dua orang laki-laki yang berpakaian sebagai panglima perang. Yang sebelah kanan adalah seorang laki-laki tampan dan gagah sekali, kulit dan bentuk mukanya jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang Han. Inilah dia Tianti Butek Tai Hiap Liu Kongji, kenalan lama dari para pembaca cerita pedang penakluk iblis. Liu Kongji yang berjuluk pendekar besar tiada bandingan di kolong langit ini sekarang telah berhasil menduduki tempat terhormat di sebelah Raja Muda Temucin. Bagi para pembaca yang tidak mendapat kesempatan membaca cerita pedang penakluk iblis, baiklah kita terangkan secara singkat siapa adanya Liu Kongji ini. Liu Kongji adalah seorang laki-laki yang sekarang berusia hampir 40 tahun. Semenjak kecilnya, Liu Kongji memiliki kecerdikan yang amat luar biasa. Dia amat jahat dan berbahaya. Kecerdikannya membuat ia lebih berbahaya lagi sampai-sampai ia berhasil menipu tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ong, di antaranya HWAL Nghyong Go Chi Yang Le, Si Tiantok Ong, Giyok Sen Chu, Bamau Ho Atsu dan yang lain-lain. Sehingga tokoh-tokoh besar ini telah tertipu oleh Liu Kongji di waktu dia masih kecil dan menurunkan ilmu-ilmu mereka yang tinggi kepada bocah setan ini. Dengan kecerdikannya yang luar biasa itu akhirnya Liu Kongji berhasil membuat dirinya pandai dan lihai sekali ilmu selatnya. Bahkan dengan kepandainya dan kecerdikannya ia telah berhasil mencuri hati semua tokoh besar di selatan dan timur sehingga ia pernah diangkat oleh mereka ini sebagai Tung Nam Beng Chu, ketua perselatan daerah selatan dan timur. Kejahatannya melebih iblis. Banyak orang menderita oleh kejahatannya, dan akhirnya karena tidak dapat menahan kejaran Wan Sin Hang yang ternyata lebih pandai daripadanya, Liu Kongji melarikan diri ke utara. Sebelum melarikan diri, ia melakukan penipuan yang hebat pula dan yang hanya diketahui oleh Wan Sin Hang seorang. Hal ini terjadi ketika nyonya pangeran Wan Yen Chilun, yaitu Gak Soan Li yang di waktu masih gadis pernah menjadi korban kekejaan Liu Kongji sehingga melahirkan anak di luar kehendaknya, berhasil membunuh Liu Kongji. Bagi semua orang, terutama sekali Gak Soan Li sendiri, yang dibunuh itu tentu Liu Kongji si manusia jahanam. Akan tetapi pada hakikatnya, dan ini hanya diketahui oleh Wan Sin Hang, Liu Kongji masih hidup dan yang terbunuh itu hanya orang lain, yaitu orang yang dipergunakan oleh Liu Kongji untuk melindungi dirinya karena orang itu kebetulan sekali memiliki bentuk muka dan tubuh yang serupa dengan dia. Semua ini dapat Anda bakal dalam cerita pedang penakluk iblis yang amat menarik. Demikianlah perkenalan secara singkat dengan tokoh besar ini, yang sekarang memakai nama julukan Tian Tebu Tek Tai Hiap. Hanya kecerdikannya semata yang dapat membuat ia diterima dan diangkat sebagai komandan oleh Raja Temu Chin. Raja orang-orang Mongol ini memang seorang pemimpin yang amat pandai. Raja Temu Chin maklum betul bahwa Liu Kongji bukan manusia baik, berhati palsu, berwatak keji dan dengki dan kalau menjadi musuh, merupakan lawan yang amat berbahaya. Akan tetapi Temu Chin tidak membutuhkan wataknya, tidak peduli apakah orang jahat atau baik, yang penting baginya adalah tenaga orang itu. Asalkan dapat membantu perjuangannya, memperkuat bala tentaranya, ia akan menutup metel terhadap kejahatan orang itu dan akan mengangkatnya sebagai pembantu. Justeru orang semacam Liu Kongji ini amat dibutuhkan oleh Temu Chin. Ilmu silatnya tinggi, orangnya kejam, dan memiliki kecerdikan luar biasa dan tipu muslihat yang hebat-hebat. Oleh karena itu, ia menerima Liu Kongji dengan senang hati, memberi hadiah dan pangkat tinggi, dan menyenangkan hati orang si Liu ini. Raja orang Mongol ini maklum akan watak Kongji yang mati keranjang, maka untuk menyenangkan hatinya, sengaja Temu Chin memberi hadiah putri-putri dan darah-darah cantik hasil rampasan dari berbagai suku bangsa yang ditalukan. Makmur dan senanglah penghidupan Liu Kongji dengan belasan orang selirnya yang cantik-cantik. Namun kebahagiaan hidup seseorang tak mungkin dapat diukur dengan keadaan lahir saja, dan biasanya kebahagiaan hanyalah hayal pandangan orang-orang luar berdasarkan harta benda dan kedudukan. Akan tetapi, sesungguhnya bahagiatkah hidup Liu Kongji? Tidak. Ia sudah terlalu biasa dengan kemewahan dan kecukupan sehingga pangkat tinggi dan harta benda serta belasan orang selir itu tidak mendatangkan kebahagiaan, dan semua itu tidak terasa lagi kesenangannya. Sering kali ia duduk termenung memikirkan kekecewaan hatinya yang kadang-kadang mengganjal isi dadanya. Ia sering kali murung kalau sedang demikian dan apabila selir-selirnya datang hendak menghoburnya, ia mengusir mereka pergi seperti orang mengusir ayam. Kadang-kadangnya memaki-maki belasan orang selirnya ini, dimakinya mereka itu bodoh, tidak sehat, tidak setia dan lain-lain makian kotor. Semua selirnya tahu belaka mengapa Liu Kongji bersikap seperti ini dan di belakang mereka mengomong dan berkata, Dia sendiri yang tidak becus, mengapa marah-marah kepada orang lain? Kalau hanya seorang istri saja yang tidak bisa punya anak, bolehlah dipersalahkan istri itu, akan tetapi kalau 15 orang selir tak seorang pun yang bisa punya anak, sudah jelas lepak kesalahannya bukan pada selir-selir itu melainkan kepada suaminya. Demikian mereka mengomel. Memang, ganjalan hati Liu Kongji yang sering membuat ia termenung dan marah-marah adalah karena ia tidak mempunyai keturunan. Inilah sebabnya mengapa ia sampai mempunyai demikian banyak selir, di samping lain sebab bahwa ia memang seorang macu keranjang. Makin tua ia merasa makin gelisah kalau mengingat bahwa ia tidak mempunyai keturunan seorang pun. Akhirnya atas nasihat Temucin, Liu Kongji memungut dua orang anak, keduanya adalah anak-anak perempuan yang manis-manis berusia 5 dan 6 tahun. Mengapa ia memungut anak perempuan dan bukan laki-laki? Ini tentu ada sebabnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kongji adalah seorang yang memiliki watak rendah dan jahat. Tak mungkin ia dapat sayang kepada orang lain yang bukan anaknya sendiri, kalau orang itu laki-laki. Kalau perempuan lain lagi karena ia mengandung harapan bahwa kalau kelak anak-anak itu menyenangkan hatinya, ia bisa mengambilnya sebagai, bukan sebagai anak, melainkan sebagai selir muda. Memang dalam batin mojat seperti ini selalu terkandung maksud-maksud yang kotor dan tidak suci. Karena maksud hati kotor ini maka pengangkatan dua orang anak itu tidak memuaskan hatinya dan seringkali kalau sedang termenung seorang diri, ia teringat kepada Gak Soan Li. Sama sekali bukan teringat karena ia amat mencincah wanita ini, bukan. Orang macam Kongji ini mana mempunyai perasaan cinta kasih yang suci? Ia bersifat metuk keranjang dan suka akan wanita hanya berdasarkan nafsu-nafsu kotor semata. Ia seringkali termenung kepada Soan Li oleh karena hanya wanita inilah yang telah melahirkan seorang anak keturunannya. Ingin sekali ia tahu di mana adanya anaknya itu, laki-laki atau perempuan. 15 orang selirnya selain muda-muda dan cantik-cantik, juga kelihatan amat sayang dan cinta kepadanya. Hal ini tidak aneh oleh karena Kongji pernah membunuh seorang selir yang berani memperlihatkan sikap membenci kepadanya. Ia mencekik selir itu begitu saja sampai mati di depan semua selirnya sehingga mereka menjadi takut sekali kalau-kalau mengalami nasib mengerikan seperti itu. Oleh karena ini maka mereka berlumba mengambil hati Kongji. Hanya seorang saja di antara 15 orang selir itu yang bersikap sewajarnya dan tidak mengambil-ambil hati. Namun Kongji pun tidak mengganggunya, oleh karena selir ini memang paling cantik dan paling disayangi, selain itu Kongji pun tidak berani menyiksanya apalagi membunuhnya. Selir ini adalah bekas istri seorang Panglima besar Mongol yang masih muda melihat kecantikan istri Panglima muda itu, Kongji tak dapat menahan nafsunya dan dengan kepandainya yang tinggi ia mendatangi kamar Panglima itu untuk mengganggu istrinya. Panglima itu melihatnya dan terjadi pertempuran, akan tetapi dia bukan lawan Kongji. Dalam belasan jurus saja Panglima itu tewas dan Kongji menculik istri Panglima itu ke rumahnya. Temucin mendengar tentang hal ini. Akan tetapi dia tidak menghukum Kongji, bahkan dengan sah memberikan wanita itu kepada Kongji sebagai selirnya dengan pesan dan supaya Kongji memperlakukan janda muda itu baik-baik, kemudian menyuruh orang mengubur jenazah Panglima mudanya. Habis perkara. Temucin bukan seorang hakim, melainkan seorang raja yang sedang membangun kerajaannya. Oleh karena itu segala keputusannya bukan berdasarkan keadilan melainkan berdasarkan rugi untung bagi kemajuan kerajaannya. Kongji adalah orang Panglima yang boleh diandalkan, apakah artinya seorang Panglima muda seperti yang telah terbunuh itu? Dan lagi, soalnya adalah perebutan perempuan. Perkara yang tidak ada artnya bagi Temucin. Cukuplah kiranya tentang Liu Kongji Panglima besar yang usianya hampir 40 tahun, berwajah tampan, bersikap halus terpelajar, dan berkepandaian tinggi serta memiliki kekecerdikan luar biasa ini. Kita kembali ke ruangan sidang di mana Raja Temucin sedang menyambut kedatangan paket Senkowi. Di sebelah kiri Temucin duduk seorang berpakaian Panglima pula. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Mukanya penuh berwok dan hampir menutupi hidung dan mulutnya. Hanya matanya saja yang kelihatan nyata, sepasang matanya setengah keluar, menakutkan. Inilah Panglima besar yang usianya sudah 50 tahun, bernama Bo Gun dengan julukan Butek Sin Ciang, tangan sakti tiada bandingan. Oleh karena julukan inilah kiranya maka Liu Kongji mengambil julukan yang lebih unggul, yaitu Tiantep Butek Tai Hiap, pendekar besar tanpa bandingan di kolong langit. Dan ia memang berhak memakai julukan yang lebih hebat dan tinggi daripada Bo Wugun karena dalam sebuah pertandingan ketika hendak diterima oleh Temucin, ia telah mengalahkan Bo Wugun ini. Dua orang ini, Liu Kongji dan Bo Wugun, pada waktu itu merupakan pembantu-pembantu lihai. Setelah paket Sam Kui minum adat yang disuguhkan oleh Temucin Sendin, mereka lalu membuat laporan tentang perjalanan mereka melakukan tugas. Mereka melaporkan bahwa Wan Sin Hang menolak undangan Temucin dan menceritakan pula tentang peristiwa yang mereka alami di puncak Luliang San, di mana Sin Sai Kong Ang Lo telah mencoba kepandaian Hwi Em Nyo Chu Siok Li Hwa. Sayang, kata Liu Kongji. Kepandaian Wan Sin Hang benar-benar tinggi dan kalau kita berhasil menariknya, tentu ia akan dapat menghadapi orang-orang seperti Ang Ji U Moli, kemudian Pak Kek Sam Kui melanjutkan pelaporan mereka. Dengan menarik hati mereka menceritakan bahwa mereka telah berhasil merebut simpati dari para tokoh Kang Ho di daerah selatan. Temucin girang sekali mendengar ini, sambil tertawa bergelak ia kembali menuangkan arak ke dalam tiga cawan dan mempersilahkan Pak Kek Sam Kui minum. Inilah penghormatan besar sekali bagi tiga orang utusan ini. Bagus-bagus. Dan bagaimana penyelidikan kalian tentang sikap suku bangsa sia-sia yang berkepala batu itu tanya Temucin kepada Pak Kek Sam Kui. Mereka masih tetap hendak berdiri sendiri, merdeka dan terlepas dari kita maupun dari kerajaan-kerajaan di selatan. Bangsa sia-sia itu biarpun hanya sekelompok saja namun merupakan rintangan yang besar dalam cita-cita kita menyerbu ke selatan. Akan tetapi, hamba bertiga berani memastikan bahwa mereka pun takkan sudi bersekutu dengan kerajaan Chin, kata Giam Loong Cik Kui. Biarlah jumlah mereka besar. Kelak dalam pergerakan kita, kalau mereka suka membantu sukur, kalau tidak kita harus mempergunakan kekerasan. Kemudian Giam Loong Cik Kui menceritakan pengalamannya di Godisan, ketika ia dan dua orang sutenya membawa pasukan menyerbu Huyeng Pai. Karena hamba mendengar bahwa Huyeng Pai di bawah pimpinan Huyeng Nyocu merupakan perkumpulan wanita yang kuat, maka hamba bermaksud menaklukan mereka dan menarik mereka membantu kita, bagus sekali. Selain tenaga mereka kita butuhkan, juga mereka terdiri dari banyak wanita-wanita cantik yang dapat mengembirakan hati anak buah kita, kata Liok Kong Ji gembira mendengar penuturan Cik Kui. Liok Tai Hiap tak pernah ketinggalan kalau mendengar wanita-wanita cantik, kata Bu Tek Sin Chiang Bo Gun sambil tersenyum. Juga Temu Chin tertawa lebar. Tentu saja, kalau kita dapat mengembirakan hati para pemimpin pasukan, bukankah mereka akan makin bersemangat? Jawab Kong Ji. Tentu saja diberikan kepada mereka setelah dipilih dan diambil yang paling baik untuk pengisi taman bungamu sendiri. Bukankah begitu, saudara Liok kata Temu Chin menggoda. Liok Kong Ji tersenyum dan mengangguk. Dengan seijen paduka tentu saja akan terjadi demikian, karena bukankah Panglima mendapat hak lebih dulu dari anak buahnya? Bukan Temu Chin tidak menjawab hanya tertawa bergelak lalu menyuruh dia meloong Cik Kui melanjutkan penuturannya. Sayangnya hamba tidak berhasil karena di luar dugaan hamba bertiga di sana sudah muncul Wan Sin Hong. Temu Chin dan Liok Kong Ji tertarik sekali dan mendesak supaya Cik Kui segera melan, utkan laporannya. Lalu bagaimana selanjutnya hamba sudah mengerahkan kawan-kawan dan bertempur mati-matian, akan tetapi Wan Sin Hong benar-benar lihai sekali. Akhirnya karena anak, buah hamba semuanya binasa terpaksa hamba melarikan diri, terdengar Temu Chin mengebrak meja. Raja ini marah sekali mendengar sepasukan orang-orangnya telah binasa oleh Wan Sin Hong dan Siok Li Hwa. Juga Liok Kong Ji menjadi kecewa sekali. Bahwa pasukan yang lebih besar dan tangkap anjing Wan Sin Hong dan Siok Li Hwa itu seru Kong Ji lupa diri saking marahnya. Ia benci sekali kepada Sin Hong dan ini sudah sewajarnya karena ia sampai lari dari pedalaman dan tinggal di Mongol hanya karena takut menghadapi kejaran Sin Hong. Akan tetapi Temu Chin mengangkat tangan dan memandang kepadanya dengan metel, tajam. Saudara Liok, tenanglah. Seorang yang dapat melawan Pak Kek Sen Kui dan tidak saja mengalahkan mereka bahkan membinasakan sepasukan tentara pilihan, tidak seharusnya dibunuh. Pak Kek Sen Kui, sekarang kalian ku beri tugas, usahakan sedapat mungkin agar supaya Wan Sin Hong bisa menghadap ke sini dan membantu aku. Persidangan selesai dengan hati masih panas Liok Kong Ji terpaksa menjura dengan hormat bersama yang lain-lain, lalu mengundurkan diri keluar dari ruangan itu. Sesampainya di luar, Kong Ji minta kepada Pak Kek Sain Kui supaya menceritakan lagi sejelas-jelasnya tentang pertempuran di Godisan itu. Cik Kui menuturkan dengan jelas, bahkan menceritakan pula betapa nama Liok Kong Ji masih dihormati DL Selatan. Hal ini mengirangkan Citi Kong Ji dan diam-diam ia merasa rindu untuk pulang ke pedalaman hanya ia masih gentar menghadapi Wan Sin Hong. Ketika mereka tiba di tempat peristirahatan dan melihat seorang bocah dikerumuni para perwira, Kong Ji laki bertanya. Siapakah bocah ini ia merasa heran melihat seorang bocah bangsa Han berada di tempat itu. Tai Hiap, dia ini murid pake. Sam Kui, apakah kau belum tahu Kong Ji menatap wajah bocah itu, wajah yang buruk dan tidak menyenangkan hatinya? Kemudian ia berpaling kepada Cik Kui, apakah kau mendapatkan murid ini di selatan Cik Kui tertawa? Bocah ini bukan sembelarangan bocah, karena dia sudah diperebutkan antara Wan Sin Hong dan Siok Li Hwa. Kemudian ia menuturkan tentang keadaan Hui Eng Pai ketika Tiang Bu diperebutkan oleh Sin Hong dan Siok Li Hwa. Kong Ji merasa heran sekali mendengar ini. Kalau sampai Sin Hong dan Li Hwa memperebutkan bocah ini, tentu ada hal yang luar biasa pada anak ini. Ia menjadi tertarik dan memanggil bocah itu mendekat. Melihat seorang panglima gagah memanggilnya dengan suara dan bahasa Han, Tiang Bu segera maju menghadap dan berdiri di depan Liu Kong Ji. Setelah dekat, Kong Ji melihat bahwa di balik kulit muka yang kotor dan pakaian yang compang-camping itu ia melihat sinar mati yang tajam sekali, wajah yang tidak tampan namun membayangkan ketabahan luar biasa dan gerakan bocah itu ketika berjalan membayangkan bakat ilmu silat yang besar. Siapa namamu tanyanya? Nama saya Tiang Bu, jawab anak itu tegas, dan sedikit pun tidak kikuk atau takut-takut. Siapa ayah bundamu tanya pula Kong Ji yang tertarik hatinya bukan karena bocah ini sendiri, melainkan oleh kekhidmatan bahwa bocah itu diperebutkan oleh Sin Hong dan Li Hwa. Saya tidak punya ayah bunda, entah siapa mereka saya tidak tahu, kau hatim piatu dan sebatang karati yang bu mengangguk dan membalas tatapan sinar mati yang kong ji tanpa takut. Mengapa kau diperebutkan oleh Wan Sin Hong dan Sioli Hwa Hwa Nyo Chu ingin mengambil murid padaku, lalu datang laki-laki itu yang hendak merampasku? Entah apa sebabnya saya sendiri pun tidak tahu, jawaban-jawaban ini tidak menarik hati kong ji dan ia beranggapan bahwa tentu dua orang itu melihat bakat baik dalam diri anak ini dan berebutan hendak menjadi gurunya. Tidak aneh dan tidak menarik. Ia menoleh kepada Cik Kui. Giam loong Cik Kui tersenyum. Tadinya kami merampasnya hanya untuk membalas dendam kepada Wan Sin Hong dan Hwa Nyo Chu. Kemudian kami tertarik melihat bakat pada bocah ini dan melihat ketabahannya. Oleh karena itulah maka kami lalu mengambil keputusan untuk mengambilnya sebagai murid, kong ji tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ruangan itu untuk kembali ke gedungnya sendiri. Mendengar penuturan Pak Kek Sen Kui tentang pedalaman Tiongkok, ia menjadi rindu sekali akan tanah airnya. Ini bukan berarti bahwa dalam dada Liu Kong Ji ada sedikit semangat patriotik, melainkan ia ingin menikmati segala kesenangan yang bisa didapatkan di selatan dan yang sukar dicari di daerah utara yang dingin itu. Ada pun Pak Kek Sen Kui lalu mengajak Tiang Bu ke sebuah dusun tak jauh dari benteng itu di mana memang biasanya Pak Kek Sen Kui tinggal kalau mereka tak sedang menjalankan tugas. Dusun ini merupakan dusun istimewa yang boleh dibilang paling baik keadaannya di antara semua dusun di sekitar pegunungan itu, disinilah sebagian besar perwira tinggal bersama anak istri mereka. Juga di dusun ini berdiri gedung tempat tinggal Liu Kong Ji bersama 15 orang selir, 2 orang anak angkat dan sejumlah besar pelayan, di gedung yang terbuat dari kayu ini Liu Kong Ji tinggal seperti seorang raja muda. Pak Kek Sen Kui tinggal di sebuah rumah besar dan mereka mempunyai banyak pelayan laki-laki dan wanita. Tiang Bu mendapat sebuah kamar sendiri dan bocah ini merasa lega dan senang karena ternyata 3 orang suhunya tidak tinggal bersama banyak orang yang dijumpainya tadi. Dengan amat tekun Tiang Bu berlatih ilmu silat di bawah pimpinan Pak Kek Sen Kui. Biarpun bocah ini tidak suka dengan ilmu-ilmu silat mereka yang dianggapnya kasar dan penuh gerakan-gerakan curang, namun harus ia akui bahwa ilmu silat mereka itu hebat sekali, lagi sukar dipelajari. Dengan sabar dan rajin ia berlatih terus, dan kini ia mendapat kesempatan untuk mulai melatih diri dengan gerakan-gerakan ilmu silat Pat Hong Hongi yang sudah dihafal teorinya. Tiap malam ia berlatih di dalam kamarnya dengan amat tekun sehingga dalam waktu setahun saja Tiang Bu telah memperoyah kemajuan pesat. Ilmu silat yang ia dapat dari kitab dari Ome Isan itu benar-benar hebat. Gerakan-gerakan kaki tangan dalam ilmu silat Pat Hong Hongi ini mengandung kekuatan yang mendorong kemampuannya dalam berlatih iwakang menurut petunjuk Pak Kek Sen Kui. Tiga orang kakek ini sampai terheran-heran melihat kemajuan yang luar biasa dari murid mereka. Mereka hanya merasa heran dan gembira, sama sekali tidak mengira bahwa kemajuan Tiang Bu itu sebagian besar berkat latihan-latihannya di waktu malam di dalam kamarnya. Tiang Bu merasa menyesal sekali bahwa kamarnya tidak cukup luas untuk berlatih Pat Hong Hongi, karena pukulan-pukulan dari ilmu silat ini mengandung hawa pukulan yang menerus sehingga kalau ia berlatih terlalu cepat dan terlalu mengerahkan tenaga, suara hawa pukulan itu akan terdengar oleh ketiga suhunya. Alangkah senangnya kalau ia dapat berlatih di luar, di udara terbuka, pikirnya. Akhirnya kesempatan itu tiba. Pak Kek Sen Kui mulai melakukan tugas-tugas baru, membantu pasukan-pasukan menggempur suku-suku bangsa yang belum mau taluk di daerah perbatasan selatan dan barat. Pengaruh bala tentara Mongol mulai berkembang dan membesar. Kemucin mulai memperluas wilayahnya ke barat menyerbu daerah Sin Kiang dan ke selatan menalukan suku-suku bangsa perantau, memaksa mereka menggabung dengan bala tentaranya. Bahkan ia mulai mendesak kedudukan orang-orang bermata biru di utara. Kesempatan selagi guru-gurunya tidak ada, dipergunakan oleh Tiang Bu sebaik-baiknya. Biarpun para pelayan memperlakukannya dengan baik dan hormat mengingat bahwa anak ini murid dari Pak Kek Sen Kui, namun Tiang Bu tidak berani berlatih silat di dekat rumah itu. Ia sengaja keluar dari rumah, bahkan keluar dari perkampungan dan berlatih silat di dalam sebuah hutan yang sunyi. Di dalam hutan ini ia boleh berlatih sesuka hatinya. Ia bersilat Sem Hoan Sem Bu sehingga ketangkasannya yang dulu kembali setelah ia latihan beberapa kali. Juga ilmu silat Pat Hong Hong yang dilatihnya makin maju saja. Ia merasa tubuhnya ringan dan kedua tangannya mengeluarkan angin pukulan kalau ia mainkan Pat Hong Hong I. Sampai sehari penuh ia melatih di dalam hutan ini, bahkan kadang-kadang ia datang di situ pada malam hari secara diam-diam kalau para pelayan sudah tidur pulas. Kalau ia lelah, ia duduk di atas batu karang dan melamun. Di samping kek, irangannya melihat kemajuannya sendiri, kadang-kadang ia juga merasa sedih. Ia tidak kerasan tinggal di daerah utara yang amat dingin ini. Dan celakanya tiga orang gunya sama sekali tidak mau mempedulikannya sehingga pakaiannya tak pernah diganti, masih tetap compang-camping. Bahkan baju yang dipakainya itu kini sudah tidak berlengan lagi, atau hanya berlengan setengah. Terpaksa ia potong sebatas siku dan potongannya dipergunakan untuk menambali bagian-bagian yang sudah robek dan berlubang akan tetapi kepada siapa ia harus mengeluh. Tiga orang gurunya memang manusia-manusia aneh. Mereka menduduki pangkat-pangkat besar, kaya raya dan hidupnya mewah, namun pakaian ketiga orang gurunya itu pun hampir tak perlah diganti. Biarlah, pikirnya menghibur hati sendiri. Aku mendapat makan cukup, ini saja sudah baik sekali. Kelak kalau ada kekuatan, aku harus segera minggat dari tempat ini. Dengan pikiran seperti ini Tiang Bu dapat menahan hidup di utara sampai dua tahun lebih. Ia masih belum berani melarikan diri oleh karena maklum akan luasnya pengaruh bangsa Mongol dan bahwa Temucin mempunyai banyak sekali kaki tangan di mana-mana. Kalau ia harus pergi, pergi ke manakah? Pergi ke selatan tentu akan dapat dikejar oleh tiga orang gurunya, karena kepandainya sendiri masih jauh untuk dapat dipergunakan menjaga diri dalam tempat berbahaya itu. Ketika itu paket Sem Kui melakukan tugas penting sampai dua bulan lebih. Tiang Bu menjadi senang sekali dan waktu yang dua bulan lebih itu ia pergunakan untuk melatih Pet Hang Hang I dan Sem Hoan Sem Bu sebaik-baiknya, sehingga boleh dibilang siang malam ia berada di dalam hutan itu. Memang ia memiliki bakat yang baik sekali, pula otaknya memang cerdas maka ia keci telah dapat memainkan dua macam ilmu silat tinggi ini secara cukup baik. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sejak ia datang, kurang lebih dua bulan kemudian, Panglima Besar Tianti Butek Tai Hiap Liu Kongji telah berangkat ke selatan, sesuai dengan siasat Temucin, yaitu mengumpulkan bala bantuan di selatan dan kalau mungkin menghancurkan kekuatan-kekuatan yang menentangnya di daerah Chin. Semenjak pertemuan pertama itu, Tiang Bu sudah lupa lagi akan Panglima itu. Kalau saja ia tahu bahwa orang itu bukan lain adalah ayahnya sendiri. Akan tetapi ia tidak tahu, tak seorang pun tahu. Juga Kongji sendiri tidak tahu. Di dalam dunia ini kiranya hanya tiga orang yang tahu betul akan hal itu, mereka adalah Wan Sin Hong, Goh Willian dan Cho Ahong Kin. Pada hari itu seperti biasa Tiang Bu pagi-pagi sudah pergi ke hutan dan di tempat biasa ia mulai berlatih ilmu silat patong hangi. Angin pukulan yang keluar dari kedua tangannya meneru-deru mengeluarkan suara. Benar-benar luar biasa ilmu silat ini dan lebih luar biasa lagi adalah anak itu yang dalam usia sembilan tahun sudah dapat bersilat seperti itu baiknya. Saking asyiknya Tiang Bu berlatih ia sama sekali tidak tahu bahwa Pak Kek Sen Kui sudah berdiri tak jauh dari situ, memandang dengan matel bersinar marah sekali. Setan cilik. Kau telah menipu dan menghina kami. Kau harus mampus seru Liu Temo Kuang Bo dengan marah sekali. Tiang Bu menjadi pucat ketika ia menghentikan gerakan kaki tangannya dan menoleh kepada mereka. Akan tetapi ia dapat menetapkan hatinya dan menanti dengan tenang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bangsa terendah, ilmu silat apa yang kau latih tadi? Tanya Giam Loong Cikui dengan suara menggeledek. Tiang Bu maklum bahwa membohong takkan ada gunanya setelah mereka itu menyaksikan dengan mati sendiri. Ia berlutut sambil berkata, Teo Chu berlatih ilmu silat pet Hang Hang I, dari siapa kau belajar ilmu setan itu tanya pula Cikui, agak tertegur melihat muridnya bicara demikian terus terang. Dari, dari sebuah kitab di bawah petunjuk mendiang Bu Hok Lokai, kembali tiga orang kakek itu melengat. Jadi orang jembel yang mati di pinggir jalan itu adalah Bu Hok Lokai dan menjadi guru Tiang Bu. Benar-benar mereka tidak pernah menyangkanya. Apalagi yang kau pelajari dari jembel itu selain ilmu tadi dan mengemis Cikui bertanya, suaranya mengandung ejokan. Tanda petik. Teo Chu diberi pelajaran ilmu silat Sem Hoan Sem Bu. Baru saja ia bicara sampai di sini, Liu Te Mo Khoang Boong sudah tak dapat menahan sabar lagi. Bagus, Coba kita lihat sampai di mana lihainya dua ilmu silat itu sambil berkata demikian ia melompat maju menerkam Tiang Bu dengan buasnya. Tiang Bu terkejut sekali. Ia maklum bahwa ia berada dalam bahaya besar karena ia sudah mengenal baik watak tiga orang gurunya ini. Cepat ia menggerakkan kakinya, melesat ke belakang dan di lain saat ia telah dapat mengelak beberapa serangan Ang Bo yang bertubi-tubi dengan memergunakan gerakan pet Hong Hong I yang tadi dilatihnya. Setan alas. Dia dapat mengelak serusin Saekong Ang Lo yang segera maju pula menyerbu. Biar aku yang membunuh setan ini tidak, aku yang harus merobohkannya, kata Cikui yang maju pula menyerang. Di lain saat Tiang Bu sedang diserbu oleh tiga orang suhunya. Celaka. Anak ini mengeluh, menghadapi seorang saja ia tahu bahwa akhirnya akan terpukul binasa, apalagi ketiga-tiganya maju bersama. Namun ia tidak putus asa dan cepat mainkan pet Hong Hong I sebaik-baiknya. Untung baginya bahwa karena memandang rendah, tiga orang kakek itu tidak mempergunakan ilmu silat lain dan menggunakan ilmu silat Hui Hong Tong Te untuk menyerangnya. Mungkin Pak Kek Sam Kui merasa malu kalau menghinakan ilmu silat lain yang belum dikenal Tiang Bu. Hui Hong Tong Te sudah dipelajari oleh Tiang Bu secara baik-baik, maka sudah cukup adil kiranya kalau mereka juga menggunakan ilmu ini untuk menyerang. Sama sekali mereka lupa bahwa tiga orang kakek yang sudah kenamaan di dunia Kang Ou mengeroyok seorang bocah berusia 9-10 tahun, benar-benar merupakan hal yang menggelikan dan menjemukan. Akan tetapi Pak Kek Sam Kui bukanlah orang-orang biasa, mereka berwatak jahat dan aneh dan segala niat di dalam hati mereka lakukan tanpa mempedulikan anggapan orang lain. Melihat datangnya serangan dari tiga jurusan Tiang Bu yang cerdik lalu mengubah gerakannya dan mainkan ilmu mengelak Sam Hoan Sam Bu. Ilmu ini lebih tepat untuk menghadapi keroyokan tiga orang, apalagi karena dengan ilmu ini perhatiannya seluruhnya dipusatkan untuk menghindarkan diri dari serangan, sama sekali tidak ada jurus menyerang. Pak Kek Sam Kui benar-benar merasa penasaran sekali. Bocah itu gerakannya lincah melebih burung walet, gesit melebih kera. Dipukul sana melesat ke sini, dicegat sini menerobos sana, benar-benar sukar ditangkap atau dipukul. Gerakan kaki yang juga langkah berubah dan tangannya yang bergerak ke sana kemari seperti menari itu benar-benar sukar diikuti. Sampai 20 jurus Tiang Bu selalu dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi ia mulai lelah dan langkah-langkahnya mulai dikenal oleh Pak Kek Sam Kui. Sekali bergerak, Pak Kek Sam Kui sudah mengambil kedudukan yang mencegat dan mematikan tiga langkahnya, Tiang Bu terjepit dan sekali pukul ia akan mati. Pak Kek Sam Kui tak tahu malu. Pergi kalian tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan sebatang tongkat panjang dengan ukiran kepala naga berkelebat menyambar ke arah tiga orang itu dengan hebat sekali. Sambaran tongkat ini benar hebat, menyambarnya ke arah kepala Pak Kek Sam Kui jadi melewati atas kepala Tiang Bu. Tongkat itu sekaligus menyerang tiga orang pengurung Tiang Bu tanpa membahayakan bocah itu sendiri. Pak Kek Sam Kui kaget sekali dan tidak berani menangkis sambaran tongkat yang angin pukulannya panas ini. Mereka cepat melompat mundur dan ketika mereka memandang, ternyata yang berdiri di depan mereka adalah seorang hwasyo gundul tinggi besar dengan jubah merah dan tongkat kepala naga yang panjang. Pendeta lama baju merah dari Tibet. Tai Gu Chin Jin tanda seru giam loong Cik Kui berseru kaget. Tak disangkanya sama sekali pendeta lama ini bisa berkeliaran sampai di sini. Kau datang ke Mongol ada keperluan apakah seperti diketahui, Tai Gu Chin Jin ini adalah hwasyo lama dari Tibet yang telah berhasil mencuri sebuah kitab dari gunung Ngoma Isan. Di bagian depan telah diceritakan bahwa karena takut dirampas oleh Ang Jiu Moli, Tai Gu Chin Jin ini menitipkan kitab curiannya kepada Tiang Bu dan kemudian setelah Ang Jiu Moli gagal mendapatkan kitab di tangannya, ia pun gagal mendapatkan bocah yang dititipi kitab itu. Kemudian setelah mencari sitian lama tanpa hasil, ia mendengar bahwa bocah itu adalah murid Pak Kek Sem Kui, maka bergegas ia pergi ke Mongol untuk mencari Pak Kek Sem Kui. Kebetulan sekali ia mendengarkan percakapan antara Pak Kek Sem Kui Dah Tiang Bu dan melihat betapa bocah itu terancam bahaya maut. Kalau saja ia sudah mendapatkan kitabnya kembali, kiranya ia takkan peduli apakah Pak Kek Sem Kui hendak memecah dada atau kepala bocah itu akan tetapi ia harus mendapatkan kitabnya lebih dulu, maka cepat ia mencegah Pak Kek Sem Kui membunuh Tiang Bu. Pak Kek Sem Kui, kalau tidak ada urusan penting untuk apa Pin Cheng jauh-jauh datang ke tempat buruk ini. Seperti kalian ketahui, Pin Cheng kehilangan kitab pelajaran ilmu silat yang dulu Pin Cheng titipkan kepada setan cilik ini. Setelah Pin Cheng mendapatkan kembali kitab itu, kalian mau bunuh dia boleh bunuh, Pin Cheng tidak ada urusan lagi, kemudian tanpa menghiraukan Pak Kek Sem Kui lagi, Tai Gu Chin Jin melangkah maju menghadapi Tiang Bu dan membentak. Anak setan, mana kitab yang kutitipkan padamu dulu diam-diam Tiang Bu mengeluh akan nasibnya yang benar-benar buruk. Baru saja terlepas dari tangan Pak Kek Sem Kui, ternyata yang menolongnya adalah Hueso yang ia bawa lari kitabnya dan yang tentu marah sekali kepadanya. Ini sama halnya dengan terlepas dari mulut harimau jatuh di mulut naga akan tetapi sudah ketalang ia maklum takkan dapat hidup lebih lama lagi, maka timbul keberaniannya yang luar biasa. Loh Suhau, kitab itu sudah teucu bakar, muka Tai Gu Chin Jin yang berwarna ungu itu berubah hijau. Tongkat kepala naga di tangannya menggigil, agaknya hendak dijatuhkan ke atas kepala Tiang Bu. Kalau hal ini terjadi, tentu kepala bocah itu akan remuk seperti telur ayam dipukul dengan batu. Anak Stan, jangan kau membohong. Tadi Pim Cheng lihat ilmu silatmu Pet Hong Hongi dari kitab itu cukup baik. Dari mana kau belajar kalau tidak dari kitab itu? Mana sekarang kitabnya Teucu katakan sudah Teucu bakar. Tentu saja Teucu belajar dari kitab itu. Setelah isinya Teucu pindahkan ke dalam otak, lalu kitab itu Teucu bakar, jadi kau hafal semua isi kitab itu tanya Tai Gu Chin Jin perheran. Tiang Bu mengangguk. Hafal di luar kepala segala teori dan gerakannya, sengaja Tiang Bu menyombong karena melihat lubang jarum untuk lolos. Barangkali hal ini yang akan menyambungnya waku pikirnya. Betul saja dugaan bocah cerdik ini. Sekali menggerakkan tangan kiri, Tai Gu Chin Jin sudah menyambar tubuhnya dan dikempitnya demikian kuat sehingga Tiang Bu khawatir dadanya akan pecah. Pak Kek Sen Kui, bocah ini ku bawa. Setelah isi kitab ku peras keluar dari kepalanya, Pim Cheng akan mewakili kalian mencabut nyawanya, Pak Kek Sen Kui tak beram membantah. Mereka maklum bahwa pendekta lama ini kepandainya lebih tinggi daripada mereka sehingga kalau terjadi pertempuran, kiranya mereka akan kalah. Dan lagi apa sih gunanya bertempur? Mereka tidak sudi menjadi guru-guru Tiang Bu lagi dan akan lebih baik kalau anak itu dibawa dan juga kayao mereka yang membunuh, mereka takut kelak dibunuh oleh Tai Gu Chin Jin. Betapapun juga akan pembalasan yang mungkin datang dari pihak Wan Sin Hong. Sesukamulah, Tai Gu Chin Jin. Kami tidak membutuhkan bocah ini. Sebaiknya kalau bocah ini dibunuh karena kelak ia hanya akan mendatangkan malapetaka saja, kata Cik Kui. Tai Gu Chin Jin hanya tersenyum dan mengeluarkan suara ketawa menghina seakan-akan mencertawakan nasihat Cik Kui ini, kemudian dengan gerakan yang amat cepat ia berlari keluar dari hutan mempujuk ke selatan. Untuk kesetian kalinya, Tiang Bu terjatuh ke dalam tangan seorang sakti lain lagi yang akan mengubah seluruh keadaan hidupnya selanjutnya. Oh, M.C.H., Oh, mari kita menengok keadaan Wan Sin Hong dan Sio Li Hwa yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Telah diceritakan betapa tulang paha dari Hwi Nyo Chu Sio Li Hwa parah terkena ledakan senjata rahasia dari serdadu-serdadu Mongol, kemudian Sin Hong terpaksa sekali menolong dan merawatnya karena kalau ia tidak mau, gadis itu pun tidak mau dirawat orang lain dan terlalu mati terlantar di dalam hutan. Wan Sin Hong yang dapat mengenal watak orang maklum bahwa gadis seperti Li Hwa ini tidak takut mati dan akan membuktikan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, juga karena ia memang kasihan dan suka kepada darah liar ini, ia memondong tubuh Li Hwa yang terluka, membawanya ke dalam sebuah goa yang menjadi tempat tinggal sementara karena Li Hwa tidak boleh kembali ke Hwi Eng Pai kalau membawa laki-laki. Ia merawat paha yang pecah tulangnya itu sehingga Li Hwa yang mencinta Sin Hong dengan seluruh jiwa raganya merasa amat bahagia. Memang lucu sekali. Alangkah mudahnya bahagia datang bagi orang yang dimabuk cinta. Setelah berbulan-bulan hidup di dekat Siok Li Hwa, Sin Hong mendapat kenyataan bahwa gadis yang nampaknya liar dan keras ini, sesungguhnya mempunyai watak yang baik sekali dan berhati emas. Selain Li Hwa amat mencintanya, juga gerak-gerik gadis itu makin meresap mencocoki seleranya, kelihatan manis, menarik dan menawan hati. Heran dia. Mungkinkah dia mencinta Li Hwa? Atau mungkinkah cinta kasih gadis itu kepadanya yang amat mendalam membawa pengaruh dan menular kepadanya? Sin Hong menjadi bingung kayao perasaan cinta kasih terhadap Li Hwa merangsang di hatinya ia berpikir-pikir. Dulu aku mencinta Gak Soan Li, lalu aku merasa bahwa yang ku cinta Gok Hwi Lian. Sekarang, aku mencinta Siok Li Hwa. Begini mudah berubahkah hatiku? Begini murah dan palsukah cintaku? Aku tak boleh tergesa-gesa. Harus ku buktikan lebih dulu apakah perasaanku kali ini betul-betul murni. Sudah dua kali aku mencinta orang dan selalu gagal merangkai cinta kasih menjadi sebuah pernikahan yang membahagiakan. Kali ini aku tak boleh gagal lagi dan tidak boleh sebarangan mengaku cinta sebelum aku tahu pasti bahwa perasaan yang timbul ini murni. Selagi ia melamun itu, dari dalam goa keluarlah Siok Li Hwa, jalannya masih perlahan akan tetapi tidak terasa sakit lagi. Sin Hong, sepagi ini kah sudah melamun? Memikirkan apasih tegur darah itu dengan suara manis. Sin Hong terkejut mendengar suara orang yang sedang menjadi buah lamunannya itu. Ia berpaling dan matanya bersinar melihat Li Hwa keluar dari goa. Pakainya kemal, rambutnya awut-awutan dan matanya masih mengantuk akan tetapi nampak cantik dalam pandang matanya, kecantikan asli. Sin Hong menekan kekaguman hatinya dan membelokan perhatian gadis itu dengan tegurannya. Kau sudah tidak pincang lagi, Li Hwa. Akan tetapi hati-hati, jangan terlalu cepat berjalan. Dan kau bangun terlalu siang. Makin pagi makin baik merendam pahamu di telaga. Hayo kuantar ke sana cepat-cepat, jangan sampai matahari keburu keluar Li Hwa. Anamandang kepada pemuda itu dengan metel bersinar dan wajahnya yang sayu berseri. Ia menjurahkan mengangkat kedua tangan ke dada dengan sikap menghormat sekali, lalu berkata nadanya menggoda. Baiklah, suon perawat. Hamba akan mentaati segala perintah tuan, setelah berkata demikian gadis ini hendak lari ke telaga yang tak jauh dari situ letaknya. Bandel tanda seru Sin Hong mendamprat dan dilain saat gadis itu sudah dipondongnya dan dibawanya lari ke telaga seperti yang setiap hari ia lakukan sebelum Li Hwa kuat berjalan. Li Hwa menyandarkan kepalanya di dada Sin Hong sambil memejamkan matanya. Terasa enak dan nyaman dalam pondongan tangan yang kuat itu, seperti anak kecil dipondong ibunya, terayun-ayun dan penuhap rasaan aman. Sin Hong, sudah seminggu lebih kau tidak memondongku. Aku sengaja keluar agak siang supaya kau khawatir aku terlambat merendam kakiku. Kau mahem, kau memang dengal sekali. Jadi kau sengaja bangun siang dan memperlambat pergi merendam kaki ke telaga hanya agar aku memondongmu ke sini habis, aku rindu akan pondongan busih jawabnya manja dan genit. Sin Hong menurunkan Li Hwa di pinggir telaga di atas sebuah batu yang berada di pinggir telaga sehingga dengan duduk di atas batu itu Li Hwa dapat merendam kakinya dan dapat pulang mandi seperti yang biasa ia lakukan apabila pada pagi hari merendam kaki. Mandilah, aku hendak pulang dulu, kata Sin Hong. Kata-kata pulang ini memang sudah biasa mereka katakan kalau mereka bermaksud kembali ke dalam goa besar yang seakan-akan sudah menjadi rumah tinggal mereka. Setelah berkata demikian, Sin Hong membalikan tubuh hendak meninggalkan tempat itu agar Li Hwa dapat mandi dan merendah kaki dengan leluasa. Sin Hong, jangan tinggalkan aku tanda seru eh, eh, kau seperti anak kecil saja, Li Hwa. Bukankah sudah beberapa hari ini kau berendam seorang diri dulu kau selalu membantuku ngirendam kaki? Selah Li Hwa manja. Sin Hong memandang dan tersenyum gemas. Dulu tulang pahamu masih belum tersambung benar, kau tidak bisa turun seorang diri. Sudah tentu aku membantumu. Akan tetapi sekarang, kau sudah kuat, tidak saja dapat merendam kaki, akan tetapi juga dapat turun mandi. Apakah ini anak kecil yang harus kumandikan? Tiba-tiba muka Sin Hong menjadi merah oleh kata-kata terakhir yang terlanjut ia ucapkan itu. Mengapa tidak tanda tanya Li Hwa menjawab, senyum dan pandang matanya menantang sehingga muka Sin Hong menjadi maki merah. Sudahlah Li Hwa. Jangan main-main. Lekas kau mandi dan aku menunggu di depan goa, Sin Hong. Kalau aku terjeblos ke dalam lubang di telaga lagi, aku sekarang takkan menjerit. Kalau kau pergi Sin Hong teringat ketika beberapa hari yang lalu ia meninggalkan Li Hwa mandi seorang diri, tiba-tiba ia mendengar gadis itu menjerit. Cepat bagaikan terbang ia lari dari depan goa menuju ke telaga itu dan melihat gadis itu enggelam dan hanya kelihatan dua tangannya saja di permukaan air. Dapat dibayangkan betapa kagetnya. Tanpa ingat apa-apa lagi ia lalu melompat ke dalam air dan menolong gadis itu yang setelah ia tarik tangannya ternyata bahwa gadis itu telah terjeblos ke dalam sebuah lubang yang dalam. Setelah Li Hwa selamat baru ia insaf bahwa ia berada dalam keadaan yang amat tidak pantas berdekatan dengan gadis yang baru mandi. Cepat ia melepaskan Li Hwa yang sudah selamat dan melompat ke pinggir, dengan muka membelakangi Li Hwa ia mengomeli gadis itu yang tertawa-tawa. Teringat akan ini, terpaksa Sin Hang tidak berani meninggalkan tempat itu dan ia menarik napas panjang merasa kalah oleh gadis yang pintar menggoda dan keras kepala itu. Baiklah, aku akan menunggu di sini, akan tetapi jangan kau ke tengah. Mandi di pinggir juga cukup, mengapa mesti ke tengah di mana banyak lubangnya yang tak tersangka-sangka Li Hwa tersenyum penuh kemenangan dan diakini tanpa sungkan-sungkan lagi lalu menanggalkan pakaian dan merendam paha sekalian mandi. Ia bermain-main dengan air bahkan sambil tertawa-tawa beberapa kali menggunakan air untuk dipercikan ke pinggir ke arah Sin Hang. Tiada hentinya ia menggoda pemuda itu dan mengajaknya bercakap-cakap. Akan tetapi Sin Hang selalu menjawab tanpa menoleh. Diam-diam Li Hwa makin suka melihat sikap Sin Hang yang sopan ini, makin suka dan juga gelih hatinya. Perasaan wanitanya dapat meraba betapa sangat inginnya hati pemuda itu menoleh dan melihatnya namun, ditahan tahwannya. Ini semua hanya karena Wan Sin Hang adalah seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang berhati kuat, beriman teguh. Pemuda pilihan dan karenanya Li Hwa menjadi makin cinta saja. Sebetulnya, berkat perawatan Sin Hang yang amat telatan dan penuh perhatian, juga karena pengobatan Sin Hang yang luar biasa, tulang paha yang patah itu sudah tersambung baik dan kaki Li Hwa sudah sembuh sama sekali. Akan tetapi karena gadis itu takut kalau-kalau Sin Hang akan meninggalkannya, maka ia berlaku pura-pura masih sakit. Gadis ini amat berkhawatir kalau-kalau Sin Hang akan pergi dari sampingnya dan hal ini akan merupakan siksaan batin baginya. Ia tidak kuat lagi kalau harus berpisah dari dekat pemuda itu. Setelah selesai merendam kakinya dan mandi, Li Hwa cepat mengeringkan tubuh dan mengenakan pakaian lagi. Rambutnya yang hetam panjang itu dikepang dan diperasnya. Mari kita pulang, Sin Hang, katanya setelah selesai. Baru Sin Hang mau menoleh dan memandang gadis itu yang nampak segar dan cantik, biarpun kini rambutnya menjadi tidak karuan karena basah. Marilah, aku hendak bicara sesuatu dengan kau, Li Hwa, jawab Sin Hang. Mereka berjalan kaki berdampingan. Telaga itu terletak di sebelah barat gua sehingga ketika mereka pulang mereka menyongsong terbitnya matahari. Pagi yang cerah dan indah. Musim semi telah tiba sehingga hutan itu penuh bunga dan daun. Burung-burung menyambut matahari, bunga-bunga tersenyum kepada mereka. Paginan indah, Li Hwa berjalan perlahan di samping Sin Hang sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Sesungguhnya gadis ini merasa amat kelalisah karena kata-kata Sin Hang tadi. Ia takut ditinggalkan, akan tetapi ia menahan hatinya dan mengobati kegelisahannya dengan bernyanyi-nyanyi. Di antara anak buah Wieng Pai terdapat banyak wanita yang pandai bernyanyi dan Li Hwa yang mempunyai suara merdong mempelajari banyak macam nyanyian. Sin Hang berjalan dengan pikiran penuh pertanyaan dan kesangsian. Gadis di sampingnya ini memang aneh sekali. Ia sampai merasa heran memikirkan mengapa Li Hwa demikian, mencintanya. Belum pernah seingatnya ada wanita yang mencintanya sebesar cinta Li Hwa kepadanya. Sudah beberapa kali para ketua Hwi Eng Pai datang dan membujuk LL Hwa untuk kembali seorang diri di Hwi Eng Pai, menduduki kembali kedudukan ketua. Akan tetapi tetap Li Hwa menolak. Tempatku adalah di dekat Wan Beng Cu. Kalian kembalilah. Kalau perlu, bubarkan saja Hwi Eng Pai. Aku tidak mau lagi memimpun dan aku akan hidup membantuan Beng Cu. Ada pun Li Hwa yang bernyanyi-nyanyi kecil itu juga melamun. Selama beberapa bulan ini Sin Hang hidup di dekatnya siang malam. Belum pernah satu kalipun Sin Hang memperlihatkan bahwa pemuda itu membalas cinta kasihnya dan pemuda ini selalu bersikap penuh sopan santun. Akan tetapi, tak dapat disangkal pula bahwa Sin Hang selalu menjaganya, selalu merawatnya dan wajah yang tampan dan tenang itu nampak berseri gembira setiap kali mendapat kenyataan bahwa kakinya berangsur sembuh. Apakah benar-benar pemuda ini tega meninggalkannya? Tidak, ia akan menolak untuk ditinggalkan. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa dadanya berdebar gelisah ketika mendengar kata-kata Sin Hang yang menyatakan hendak bicara sesuatu dengan dia. Karena kegelisahan inilah maka Li Hwa untuk sementara lupakan peranannya sebagai seorang gadis yang tak pernah sembuh kakinya. Biasanya ia selalu berpura-pura kakinya masih sakit dan belum sembuh betul sehingga jalannya tak begitu cepat. Akan tetapi sekarang, saking tegangnya perasaan, ia berjalan cepat dan terus mengikuti Sin Hang yang sengaja mempercepat langkahnya. Setelah mereka tiba di depan goa, Sin Hang berhenti dan memutar tubuh menghadapi Li Hwa sambil berkata, Li Hwa, kakimu sudah sembuh. Jalanmu sudah kuat dan cepat Li Hwa kaget sekali. Baru ia sadar bahwa ia tadi telah berjalan cepat sekali, terlalu cepat bagi seorang yang kakinya masih sakit. Tidak, tidak tanda seru ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tahu bahwa kali ini ia tidak dapat membohong lagi. Ia hanya berdiri bingung dan mukanya berubah pucat, matanya terbelalak lebar seperti orang ketakutan. Melihat keadaan gadis ini, Sin Hang menghela nafas dan berkata perlahan setelah dua kali menelan ludah, sukar baginya untuk mengeluarkan suara pada saat itu. Li Hwa, setiap pertemuan tentu akan berakhir dengan perpisahan. Kini sudah tiba masanya kita harus berpisah, tidak. Sin Hang, kau tidak boleh meninggalkan aku tanda seru kata-kata ini dikeluarkan dengan nada menjerit akan tetapi keluarnya perlahan sekali seperti bisikan yang serak terhalang isap. Metu yang terbelalak itu mulai membasah, bibir yang berbentuk indah dan berwarna merah itu mulai menggigil dan digigit-gigitnya menahan tangis. Sin Hang, jangan tinggalkan aku dan tiba-tiba gadis ini menjatuhkan dirinya berlutut di depan Sin Hang, menundukkan kepala. Pundanya bergoyang-goyang dan isaknya ditahan-tahannya. Sin Hang, kau boleh tinggalkan aku setelah kau bunuh dulu aku. Melihat ini, kembali Sin Hang merasa ada debar aneh di dalam dadanya. Ia cepat memegang kedua pundak gadis itu dan mengangkat bangun. Mereka berdiri berhadapan kedua tangan Sin Hang masih menyentuh pundak Li Hwa. Li Hwa, angkat muka dan berlakulah gagah. Tidak semestinya kau berlutut di depanku. Li Hwa, kau melarang aku pergi, apakah selama hidupku aku harus berdiam di sini di goa ini seperti, makhluk jaman purba. Aku telah ditugaskan sebagai seorang Beng Cu dan pekerjaanku banyak. Apa akan kata orang di dunia kalau Wan Beng Cu menyembunyikah diri saja di sini bersamamu Sin Hang? Li Hwa berkata dengan air mati masih menetes turun di kedua pipinya. Kau boleh pergi dari sini, akan tetapi aku ikut. Kalau kau pergi meninggalkan aku dengan paksa, aku, aku akan membunuh diri Sin Hang. Yang menarik napas panjang. Hal ini sudah ia duga, bahkan ia sudah mengerti bahwa darah ini pasti akan berkata demikian. Li Hwa, apakah sudah pikirkan masak-masak apa artinya ucapanmu? Kau adalah seorang ketua perkumpulan yang besar. Hidupmu di sini sudah senang dan mewah. Kau ikut aku? Aku ini orang apakah? Tidak karuan tempat tinggalku, lagi pula, kau sendiri tidak tahu bahwa kini kedudukanku terancam, tokoh-tokoh selatan memusuhiku, orang-orang dari utara mengarahnya waku, dan agaknya tokoh-tokoh di daerah Chin juga sudah mulai tak percaya kepadaku karena aku keturunan pangeran bangsa Chin. Kau mau ikut aku? Kau tahu bahaya setiap waktu mengancam diriku dan kalau kau ikut, berarti kau pun terancam bahaya pula. Mendengar ini, Li Hwa memandang kepada Sin Hang dengan marah. Matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan api. Sin Hang, kau kira aku ini gadis macam apakah? Kau pemberani, apakah kau kira aku pun takut mati? Apalagi hanya menghadapi bahaya, biarpun harus menyerbu lautan api, kalau bersamamu aku rela dan berani. Sin Hang harus berapa kalikah aku menyatakan bahwa hidupku hanya untukmu seorang? Tanpa kau di sampingku lebih baik aku mati Li Hwa. Li Hwa tanda seru. Tentu saja aku tahu akan cinta kasihmu kepadaku dan aku percaya sepenuhnya akan perasaanmu yang murni itu. Aku merasa amat berbahagia bahwa seorang serendah aku mendapat penghormatan sebesar ini, mendapat cinta kasih seorang gadis sepertimu. Baiklah, Li Hwa. Hal ini memang sudah ku pertimbangkan masak-masak. Kau boleh ikut dengan aku, selamanya sampai kau bosan. Kau gila tanda seru Li Hwa bersorak seperti anak kecil lalu memandang kepada Sin Hang dengan bibir cemberut. Sin Hang, kau benar-benar gila kalau mengira aku akan menjadi bosan. Sin Hang tersenyum, diam-diam terharu sekali melihat gadis ini. Li Hwa, dengarlah baik-baik. Kita sudah sama-sama dewasa, bukan orang-orang muda yang masih hijau. Kita sama tahu apa artinya dan apa bahayanya apabila kita berdua selalu berkumpul dan melakukan perjalanan bersama. Li Hwa, marilah kita duduk dan mari kita bicara sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa yang penuh pengertian dan berpandangan luas. Aku perlu membukai sihatiku sebelum melakukan perjalanan berdua bersamamu, dengan wajah berseri dan muka kemerahan. Karena kata-kata yang baru diucapkan oleh Sin Hang itu Li Hwa mengangguk dan mereka memilih tempat duduk di atas batu-batu hitam yang banyak terdapat di tempat itu, di bawah hindungan bayangan pohon yang teduh. Li Hwa, mari kita selidiki keadaan kita masing-masing. Dan mari kita membukai sihati secara jujur, Sin Hang memulai dan wajahnya yang nampak sungguh-sungguh membuat Li Hwa berdebar dan gadis ini tidak berani main-main dan berjenaka seperti biasanya. Lebih dulu aku akan bicara tentang dirimu. Kau seorang gadis yang menjadi ketua Hui Eng Pai, kau telah rela menghadapi kekurangan dan kesengsaraan karena kau mencinta kepada seorang seperti aku dan sudah sewajarnya lah kalau kau menjadi seorang istri yang berbudi dan membahagiakan hati suamimu.